Apa semua yang dimaafkan Allah nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah tidak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah iri. Orang alim itu mulai untuk. Itu langit bumi mintakan ampun. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai iwaknya laut. Maksudnya jendera abu sebab jarang istighfar. Aku sih istighfar risaknya sembrona. Langit bumi. Maksudnya kalau jarang istighfar bukan karena saya sombong. Memanfaatkan istighfar mereka. Dan saya yakin itu lebih mandi dibang istighfar saya. Orang-orang keren. Makhluk-makhluk Allah keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'alim. Tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu. Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim. Orang alim. Jadi agak ketat. Nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'alim. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua teknya itu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Risalah Kiai. Semoga teman ngaji semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik pada kesempatan kali ini. Saya akan menayangkan video ceramah dari Gus Bahar. Mohon untuk disimak sampai akhir. Agar tidak ada kesalahpahaman. Makanya saya ini jenis Kiai yang jarang istighfar. Ini bukan karena sombong. Saya ulang lagi bukan karena sombong. Saya itu pengagum Sofyan As-Sawri. Itu di antara khasnya itu jarang berdoa. Ketika ditanya, kenapa kamu jarang berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah kalau sakit bayar hutang ini sama Habib karena beliau pernah rawuh di Mbah saya di Fakhriyah dulu 3 tahun yang lalu kalau tidak salah beliau rawuh di Pondok Fakhriyah itu milik Mbahnya Ki Hamid Pasurwan juga masih Mbah saya Ki Abdullah bin Umar Mbah saya namanya Fatimah binti Idris bin Umar masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat ini kata beliau Ustadz Mansur umumnya orang itu ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren kata Habib Jintan yang penting itu ikutnya bukan bapaknya saya masih ingat terus Gus-Gus diem semua sadar kalau dimarahin Habib Jintan jadi ya Gus-Gus di lu semua tanya kenapa di lu ini orang dari Jakarta kok marah ya itu unik itu cara istidhal guru-guru kita jadi kalau wattabaktu milla ta'abai kata beliau rohnya itu di wattabaktu itu 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 awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya jangan bangga dulu tidak itiba jadi alim dulu baru bangga Habib Jintan jangan bangga muridnya Habib Jintan tidak alim-alim gitu jadi memang saya secara sengaja cerita sanat ini saya baca Mas Jamal ya panggilannya apa? Mas Jamal Mas Jamal ya pertama saya baca Al-Iqdul Farid ini karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi disini saya baca supaya barukah dari karangannya Sayyid Muhammad diantara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia beliau menghentikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdirrahman bin Abdillah Al-Habshi Wal-Habib ya kuitang ini ya ini juga beliau dari omnya Wal-Habib Ali bin Hussein bin Muhammad Al-Atas Sohibitad Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad Wal-Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Atas nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi terus ketika beliau cerita Sanat Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi beliau menghentikan Arwi Sunan Ad-Darimi Ani Sayyid Salim bin Jindan Alian Anil Habib Usman bin Abdillah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi An Usman bin Hassan Ad-Dim Yati Anil Amir Al-Kabir jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan selain faktanya beliau sering ta'alim juga mudawwan dibukukan saya pernah khormat khul sayy'i khulnya she'khuna khulil disitu diantara manekibnya ditulis min ajal di talamidihi salim Al-Habib al-Nasib ha'k salim maula jindan alu jindan seperti disitu Jadi ini bukan cerita untuk Tafakhur, bukan untuk Fakhriyah, tapi ini memang fakta Untuk Fakhriyah, karena Modoknya Buyut saya juga namanya Fakhriyah Nah ini tentang sanat, tadi saya Sudah mentasehkan beliau Dan beliau mengkuatkan hujah kita Dulu ketika Habib Salim Banyak orang yang menyalahkan orang Pake celana, nanti dengan yang cerita Beliau juga bela Kultur itu Saya pernah baca di kitab Nyasayat Muhammad Alawi Judulnya itu Man hajus salaf vifah min nusus Di kitab saya itu Halaman 4, 2, 3 Nanti bisa dicek, halaman 4, 2, 3 Disitu ada Kata-kata Terus beliau cerita Siapapun yang makan Jadi supaya perasaan orang Indonesia Ketika berpakaian seperti ini Seperti saya, seperti teman-teman ini Tetap tercantol Tetap terhubung oleh Rasulullah Rasulullah sallallahu alihi wasallam Misalnya Nabi Karena beliau itu orang Madinah Tentu khadjinya atau mikotnya Dari dal khulaifah Karena kita orang Indonesia Lewat ya'lamlam Harus lewat ya'lamlam Waqqota rasulullah li ahlil madinah dal khulaifah Wali ahli syam al juhfah Wali ahli najdin kornan Wali ahlil yaman ya'lamlam Jangan mentang-mentang Ikut sunnah Nabi Terus orang yaman mikotnya dari dal khulaifah Orang sam juga dari dal khulaifah Semua yang itu harus Min madinati nafsih Sama seperti Rasulullah Tiat amu ma'ayyiduhuh fi artih Kita juga Nat amu ma'ayiduhuh fi artina Sehingga jangan sampai umat Islam Yang perilakunya kejaharian ini Sudah baik Kemudian merasa tercerabut Dari sunnah Rasulullah sallallahu alihi wasallam Karena Nabi Seperti yang mana kita ingin Dan kita tahu Ketika ada orang A'robi bilang Allahumarhamni wa muhammadan Wa la tarhamma ana ahadan Ya Allah Hanya saya dan Muhammad Yang perlu kau kasihani Yang lain jangan Kata Nabi Lakot tahajrtawasian Rahmat Allah yang luas ini Kamu persempit Hanya karena mungkin kita orang Jawa Orang Indonesia Makanya saya ini bangga Ngaji sama Mbah Mun Beliau orang Jawa Saya ngaji juga hanya di Indonesia Tapi gue nanya Mbah Mun Dulu itu lucu Wong Koyokkon Koyokkon itu kayak orang Jawa Kayak kamu itu mesti ada yang alim Karena Islam ini Kahfatal Linnas Makanya yang ahli naku itu Imam Sibawih Padahal beliau Persia Imam Ghuzali juga bukan orang Arab Tapi alim Khujatul Islam Karena Allah ingin memaklumatkan Bahwa agama ini Kahfatal Linnas Bukan milik orang Arab saja Bukan milik siapa saja Tapi Kahfatal Linnas Makanya kita harus bangga Dengan tradisi para habaib Ada Rauhah Bukhari Bukhari itu kita tahu Namanya itu Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Mughiro Setelah itu sudah namanya Bin Berdasbah Maul Al-Ju'fi ini Berdasbah itu Orang yang dulu diislamkan Keluarga Al-Ju'fi Itu bahamun kalau Guyan itu Berdasbah Jawa Boparmin Boparlan Tapi nyatanya Diputuh alim Alamah Namanya Imam Bukhari Artinya Kita tentu sepakat Sangat-sangat sepakat Sangat menghormati Orang-orang yang Arfa'umin Nasaban Kayak para habib Tapi para habib juga Mau Mau ngakui Kayak pakai Bukhari Asuhul Kutub Kita Bilal Bukhari Sehingga memang Enggak pernah ada masalah Secara sanat Secara tradisi Di kitabnya Syed Muhammad Ini ada sanat Dari ulama India Yang orangnya juga Macem-macem Dari marga Macem-macem Jadi saya mohon Barokannya sanat ini Kemudian kita tahu Apa sih sanat itu Sanat itu ya Kadang-kadang Harus liwat orang Yang mungkin kita Enggak cocok Dulu itu Ada sohabat tanya Kalau mencium istrinya Pas Ramadan itu Sahabat Enggak Kebetulan yang ditanya Itu memunah Enggak tanya saudah Karena sangat yakin Enggak Kalau saudah itu Enggak Itu memunah Jawabnya Kalau kita Enggak ngalamin Coba tanya Aisyah Yang potensi ngalamin Dicium pas Ramadan Sebetulnya Isti yang nabi itu Sama Aisyah itu Ya agak gimana Namanya dorah Dorah itu ya rival Akhirnya tanya Ya Aisyah Gimana hukumnya Lelaki mencium istrinya Pas Ramadan Ya dijawab sama Aisyah Yang lainnya Enggak bisa jawab Enggak ngalamin Jadi sana itu Kadang ya cocok Enggak cocok Ya memang itu fakta Cara mandi junub Kayak apa Pinternya sohabat cowok Kalau mandi junub Ya enggak tahu Akhirnya tanya Sama Sayyidah Aisyah Sama Sayyidah Maimunah Apapun dekatnya Isti Rasulullah Kalau perang Ya enggak tahu Uang itu Lelaki Begitu juga Afdolus Sohabah Kayak Abu Bakar Kadang harus merepatkan Hadis dari orang-orang Yang nyonsewa Agak deso Bahkan kadang maulah Kayak Sauban Kayak Robi'ah bin Kaab Orang-orang yang Orang-orang biasa sekali Khotim dulu Tapi ini kan Barokanya Khotim itu Tahu Keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Misalnya Anas Apa kenangan kamu Dengan Rasulullah Kenangan saya itu Saya khotam Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ashrasinin Sepuluh tahun Saya itu Tidak pernah melakukan sesuatu Ditanya Nabi Nabi Sehingga kalau saya Pas baik itu Ya enggak berani Tanya anak dalem saya Ngapain kamu Dan sama Pinter Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Dalam Keluar Saya naik Saya naik Bap Gemur 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 Suka Sehingga di ilmu ini Ceritakan Nanti ditase Habib Jindan Semoga nasenya bener Saya tamu Pasti dihormati Enggak penting Bener Enggak penting Tidak penting Kementing tamu itu dihormati Ya kebetulan Saya ini Tadi kan Hormat Mbak saya Masih bahasa Mbak Mutama Gendi Hacjan Sepagi tadi Hormat Buka Luwar Di Sunan Kudus Jam 7 Saya tadi Di Kudus Akhirnya Sama teman-teman Difasilitasi Disuruh naik Pesawat Tadi Jam 11 Tadi Tapi saya Tidak capek Karena memang Saya seneng Cerita sanat Tapi yang lucu Lucu saja Nanti yang serius Jangan saya Biar lucu Sampai itu Tidak ngawur Tapi ada sanatnya Ada seorang Mufasir yang bilang Ketika nafsiri Wa anna huwa Adhaqa wa abga Allah itu Yang memberi Kamu tertawa Kamu ingin susah Tidak akan tertawa Tapi kalau Allah menghendaki Ya tertawa saja Ada orang miskin Frustasi Maunya tidak tertawa Tahu-tahu Jalan-jalan Ngerti badut Akhirnya tertawa Ya karena Adhaqa itu Fi'luh Kalau Allah menghendaki Mau apa Karena Adhaqa itu Fi'luh Tidak bisa Orang yang baru Senang kayak apa Tidak ingin nangis Tapi kalau Kalau menghendaki Wa abga Dinangiskan Ya tetap menangis Wa anna huwa Athaqa wa abga Karena kita ini Semua adalah obyek Oleh kudrohnya Allah subhanahu Wa ta'ala Saya itu sebenarnya Paling tidak ingin Ngaji bareng Habib Selain kalah nasab Ya kalah ganteng Ya tapi Ditakdir mau apa Ya sudah Samina wa atona Jadi Saya saat ini Tidak cari Pahala benar Ini pahala tawaduk Karena diuntang Sudah penting Benar salah Penting tawaduk Jadi saya tadi Sudah ngerayu Sama Allah Ya Allah Saya kali ini Tidak cari benar Cari tawaduk Sudah Mesti pahalanya besar Tawaduk Jadi Supaya Islam ini Gampang Saya pernah cerita Kekiai yang khusyuk Kalau sholat lama sekali Cerita ini hadis Nabi itu Tidak pernah menegur Orang yang sholat cepat Yang ada itu Sanat negur sholat lama Terus Tidak cerita ini Hadisnya muat Tertawa-tawa Gus kamu itu Ra'an kok masih punya dalil Saya punya sanat Ada tidak sanat Nabi negur orang Yang baca surat pendek Tidak ada Yang ada itu Yang baca surat Panjang Nanti bisa direvisi Kalau tidak cocok Tapi ini yang Rileks-rileks Karena potongan Islam Jawa ini Kalau tidak berat-berat Tidak akan kuat Jadi ya Ya sudah Inaminkum munafirin Katanya Nabi Sholat yang terlalu lama Itu munafir Kata Nabi Afadta nun antayamu'ad Kamu bikin umat ini Tidak nyaman Karena kalau kamu jadi Imam itu lama Sekali Ini Alhamdulillah Betul Hadis ini harus kita hafal Betul Supaya Islam ini Meskipun pilihan-pilihan Keseharian Itu ada sanat Itu saja Kepentingan saya Yat amumaya jiduhu Fi'arti Wayal basumaya jiduhu Wayarkabumaya jiduhu Saya sering Saya sering Di tahun Di Soti Sogus Anakku lo tahnik Cetak ikus Tapi buatan etan kurma Selanggu degan Loh Kus dari kiai kiaiku kurma Kurma itu halawiyat Ya degan juga termasuk Halawiyat Ya sudah Kalau kamu ingin sunnah Rasul Nabi Tidak pernah sholat di Indonesia Berarti kalau kamu sholat Ke Mekah dulu Maksud saya Supaya orang itu Nyaman dengan Rasul Yaudah itu Hadir di semua Sisi kehidupan Kita Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafidh Faruhu Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Awsa'u wa asra' Kalau kamu bisa Tawassul dengan Nabi Ibrahim Nabi Musa Dan beliau-beliau bisa datang Ketika Laylat al-Ma'rad Untuk hormat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di Baitul Maktis Faruhu Muhammadin Awsa'u wa asra' Kata beliau Jadi bisa datang Dikapan saja Dimana Saja Jadi jenis kan Meskipun di Indonesia Tidak usah khawatir Kita semua ini Dilihat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan cara lihat Nabi itu gampang Tidak kayak kita Hayati khairun lakum Wawamati khairul lakum Saya kalau masih hidup Juga baik untuk kalian Anda bisa Cerita hadis dengan saya Sering bercengkrama Dan ketika saya wafat Kata Nabi Saya sudah dekat Sama Allah Ta'ala Kalau melihat kamu baik Saya muji Allah Kalau melihat kamu salah Saya mintakan Ampun Makanya saya ini Jenis kiai Yang jarang istighfar Ini bukan karena sombong Saya ulang lagi Bukan karena sombong Saya itu pengagum Sufyan As-Sawri Itu diantara khasnya Itu jarang berdoa Ketika ditanya Kenapa kamu jarang berdoa Selagi saya ngajar Kata beliau ini Selagi saya Ngajar Itu masuk hadis Ala khulafai rahmatullah Jadi kalau saya baca Bukhari Otomatis dapat doanya Nabi Ala khulafai rahmatullah Dibang kamu doakan Nangis-nangis Tidak jelas mandinya Mendingan mulang Terus kedua Doa Kita semua sudah diistighfari Sama malaikat Hamalatul ars Rasulullah juga Astagfirulah Bikawalil mu'minin Al-mu'minat Fashtighfaru Rasulullah Kutkafana Wafakul Kifaya Artinya gini Kalau kangkang jarang istighfar Jangan karena sombong Manfaatkan fasilitas ini Jadi semua itu Jangan sampai Kita ada istighfar Karena java Karena javatul kalab Karena koswatul kalab Enak lah Kalau ada Ada fasilitas Itu kalau saya Pidato di depan Gus-gus Kalau di depan Itu ada yang Setengah beling Setengah tidak alim Ada yang alim Terus yang beling-beling Pesan sama saya Gus tolong bila kami Ya kadang-kadang Membalikkan order Pesenan Terus tak bacain ayat Orang abah-abahnya iman Anaknya iman Itu nanti surganya Disertakan mbahnya Meskipun kelas amalnya Tidak Sama Jadi mbah-abahnya Alim alam Anaknya yang tidak alim Nanti surganya Sama-sama yang alim Kenapa sih Kalau ada fasilitas Tidak dipakai Pakai saja Tidak apa-apa Yang alim yang komplain Sudah kamu yang alim Dihormati Dicucup Salami template Yang ikhlas saja Tidak usah protes Kata saya Artinya Saya inginlah Keseharian kita Yang awam Yang apa Itu Harus cari Backupan hadis Supaya semua Keseharian kita itu Ada apa Sanat Misalnya Sampai kalau malam Itu tidak bisa tidur Tahajud Tidak Wittir Tidak Mutola Tidak Tapi Lihatlah itu sebagai Tarkul Ma'asi Apa Tarkul Ma'asi Alhamdulillah Malam ini Saya tidak zina Tidak maling Tidak dukem Coba Coba kalau kamu malam Malam di kamar Itu namanya apa Tidak tajud Tidak witir Tapi kamu harus syukur Karena itu Tarku zina Tarku sariko Tarku kata Wakata Supaya kamu tetap syukur Sama Allah Setiap mubah yang kita lakukan Pasti di saat itu Ada haram yang kita tinggalkan Makanya dulu Banyak orang-orang soleh Yang semalaman itu Guyon Guyon sampai pagi Bukan karena Ingin urakan Enggak Karena mengalahkan setan Malam itu godaan Mungkin ingin ngintip Siapa itu Masih kuat sekali Ingin nonton siapa Itu kuat sekali Terus setan dilawan Dengan guyon Ternyata setelah guyon itu Asik Tahu-tahu pagi Dan ditanya selesai Oh itu setan bisa setruk Melawan orang Alib Seperti ini Karena nilainya Tarkul Masih Meskipun dengan cara guyon Karena Kalau yang cara wiridan itu Calon wali Kalau yang enggak calon wali Ya pokoknya Tarkul Masih Maksud saya Supaya harian kamu Yang biasa-biasa Saya ini menjadi luar Biasa karena Ada sanat Ada apa Ada sanat Makanya dulu Ulama-ulama itu Kalau ngelawan setan Itu pakai faroh Pakai seneng Karena setan itu Paling seneng Kalau melihat orang mu'min Susah Kalau susah Terus ngeresulah Kalau ngeresulah Nggugat kodok kodar Disebut Innaman Najwa Minas syaitan Liah zunan Ladi nama Jadi setan itu Targetnya Supaya orang mu'min itu Resah Kalau resah Gugat Pertama Gugat orang tua Ngapain sih Jadi anaknya orang miskin Jadi susah kita kan Kalau yang enggak mulia Ngapain Jadi adanya parman Kalau saya habib kan langsung mulia Kalau gus kan langsung mulia Gugat orang tua Gugat sana Gugat Jadi kalau kamu sudah seneng Jadi kalau kamu sudah seneng Wajah pesek Wajah keriting Kenapa menganggugat siapa-siapa Ya sudah Yang kebaik Jadi saya ingin semua itu seneng Yang relax Yang Saya ini kalau nuruti capek Capek Tadi malam saya di Mbah Mutamat Tadi pagi Hormat Sunan Kudus Tadi naik pesawat Datang mandi Langsung hormat Kalau itu dihitung capek Capek Tapi kalau dihitung Seneng ketemu habib cintaan Ketemu jenengan Kesempatan seperti ini Enggak gampang Ya sudah selesai Makanya ini latihan Ya latihan terus Saya ulang lagi apa Latihan terus Supaya Islam itu Ada di semua sisi hidup kita Saya pernah cerita Sering cerita di mana-mana itu Ada wali itu Istrinya cerewetnya bukan Wah itu semua muridnya Sudah ya Tak biayai kamu cerai Nanti tak ganti Istri yang lebih baik Lebih Gak mau nyerai alasannya apa Ini wanita bahaya sekali Kalau sampai diri ke orang lain Kasian orang lain Dapat musibahnya Biar saya saja yang ngalami Kata-kata wali itu Jadi dia ada ingin Makanya ada juga Kya itu Santri bullying di rumah Santri ini nak pindah podok Ngerusak podok ewan Mendingan podok kuai Jadi di handle Terus sekarang apa Di handle Daripada ngerusak podok orang lain Mendingan podok Saya saja Jadi cerita-cerita seperti ini Harus kita kaji Supaya semuanya itu Pakai sanat ilmu Sama melihat di kitab ikhya itu Ada bab-bab di ajaibul kolab Apa di bab-bab ajaibul Disitu kayak apa Imam Wuzali Memerankan Orang-orang pilihan Allah Yang menjadi gampang melihat Keseharian Misalnya gini Misalnya Islam zaman akhir kan katanya Tantangannya banyak Coba kalau baca ayat Agama ini milik Allah Diurus oleh Allah Ta'ala Islam ke Indonesia itu Enggak ditunggu di Nabi Nabi sudah Kadang di kampung-kampung Di Islam namudin Ya jalan Karena ini agama Allah Kita ditinggal-tinggal Orang yang lebih baik Ketimbang kita Islam kita tunggui Ya jalan Memang ini agama Allah Yang ngurus Allah Kamu tidak usah khawatir Jadi senang kita Bukan karena anda blek Karena yakin Jaminan Allah Jangan sampai kamu itu Senang karena anda blek Karena arogan Jangan Karena bidho manillah Yakin bidho manillah Wabi kafalatillah Seperti senangnya Sayyid Abdul Muttalib Ketika Kakba Mau dirubahkan Abraha Ada penyerangan Abraha Ini yang Bangun Sering cerita ini Wah itu semuanya kalah Terus takok Siapa Tuhan disini Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu datang Dengan wibawahnya yang luar biasa Abraha itu sampai Bingung dia Kalau duduk di singgah sana Dia disalahkan orang banyak Karena raja kok Duduk berdua sama orang yang tidak raja Kalau Abdul Muttalib di bawah Dia gak punya nyali Karena ada hebahnya Sayyid Abdul Muttalib Oh oleh ta'adhim luar biasa Setelah itu tanya Apa keinginan kamu Saya gak ingin perang Saya hanya ingin merobohkan Kakba Ternyata saya Taptul Muttalib jawabnya apa Ontah saya yang 100 Loh kembalikan dulu Gak usah cerita Kakba Kagetnya bukan main Abraha Kamu ini pemimpin yang gak bener Kakba itu Dino Kawadino Aba Itu kan agama kamu Mau saya merobohkan Kamu malah bicara Ontah Ini kamu itu pemimpin model apa Jadi Saya nyesal hormat kamu Ternyata kamu mental kamu Ternyata kamu hanya mikir apa Ontah Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik Inna lihadal beth robban hamaluk Ontah itu milik saya Kembalikan dulu Kalau Kakba itu milik Allah Nanti durus yang punya Jadi dibalik Seenaknya itu ada toket yang luar Biasa Makanya saya termasuk Kiai Yang gak susah kalau mau mati Kalau mau mati mati Saya udah mikir Kalau setelah saya ini agama gimana Agama gimana Agamanya Allah Ta'ala Jadi dibalik Ya secara lahir kan seenaknya Nah ternyata Inna lihadal beth robban hamaluk KB itu ada yang punya Nanti biar diurus yang Punya Nah maksud saya Kalau jenenggan ini kan Insya Allah Dablek semua Kawin yang gak mikir Istri saya nanti makan apa Ya kan Masa depan kamu Ya gak dipikir kan Warisan gak punya apa-apa Gak punya ya sudah lah Bukan karena Dabdab Lagi karena tawak Itu saja Pokoknya saya ingin ngomong Pokoknya Perilaku anda keseharian itu Jadi energi toat Ya Perilaku keseharian anda ini Jadi energi apa Itu saja Barokahnya kamu ngaji Nopo sana Semoga kita semua dapat mengambil hikmah Dari apa yang telah disampaikan tadi Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh